Tidak akurat, mari kita bahas energy friends. Yang pertama kalau kita bicara soal hubungan sebab-akibat, kausalitas, seakan-akan bahwa sudah pasti langsung kabur, turun, hilang. Karena kita harus pikirkan bahwa yang membuat investasi itu cabut, itu sebenarnya pemerintah yang tidak mampu menjaga situasi lebih kondusif buat pebisnis atau demonya. Itu kita bisa ambil contoh misalnya dari kejadian di Israel. Israel melakukan bermacam-macam serangan ke negara tetangganya. Tempat yang awalnya kondusif akhirnya jadi diantisipasi negara lain akan melakukan serangan balik terhadap Israel. mulailah investor itu kabur. Jadi bukan demonya, bukan kekerasannya yang dilakukan oleh masyarakat tapi tidak mampuan negara untuk menjaga situasi yang kondusif. Soalnya gini synergy friends, investasi asing itu bentuknya ada dua. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari bisnis. Yang dari pemerintah, pertimbangannya itu biasanya hubungan bilateral atau geopolitik. Jadi tidak serta-merta juga akan mudah dicabut. Saya ambil contoh misalnya Jepang. Jepang itu mitra dekat Amerika Serikat. Sangat penting secara geopolitik. Jadi meskipun investasi ke sana itu sebenarnya mahal ya. Harga SDM, sumber daya manusia di sana mahal, tenaga kerja mahal. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga relatif rendah sekali. Terus situasinya sejak pembunuhan Perdana Menteri Shinso Abe di 2023 itu juga memburuk. Plus di dalam negeri Jepang sendiri ada kasus yang bikin rame bukan hanya di dalam negeri tapi sampai ke Korea Selatan karena Jepang mau membuang limbah nuklir ke Samudera Pasifik. Akibatnya muncul demo-demo di berbagai tempat. Tapi sekali lagi justru investasi dari Amerika Serikat meningkat di 2022 dibandingkan 2023. Kemudian Korea Selatan yang mahasiswanya berdemo sampai anarkis. 16 orang sampai ditangkap memprotesi Jepang tadi dengan limbah nuklirnya. Apakah Jepang kemudian stop invest ke Korea? Ternyata tidak. Jadi itu poinnya. Bisnis itu ada yang melakukan investasi dalam bentuk membangun pabrik, membawa orang, ahli, dia buka usaha di negara lain. Namanya foreign direct investment. Dalam situasi seperti itu, situasi yang buruk sekalipun itu sudah dihitung sebenarnya. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada demo lalu mereka langsung masuk-masuk koper terus langsung kabur. Tidak, sudah dihitung masak-masak. Ada prosesnya. Biasanya di indeks harga saham gabungan itu bisa terjadi penurunan pada saat demo. Tapi itu sifatnya temporer. Hanya sementara, sesudah turun dia akan naik lagi. Terakhir synergy friends. Kalau bicara soal perekonomian saat ini, di mana-mana melemah, mengkerut. Jadi apakah investor kemudian akan tutup buku lalu gak jalan kemana-mana? Kan gak juga. Mereka justru mencari tempat-tempat yang gain-nya besar, walaupun risikonya besar, mereka tetap akan main. Contohnya Myanmar. Myanmar kurang apa sih? Bukan cuma demo, dia udah kacau situasinya. Tapi negara seperti Singapura justru menjadi penanam modal besar sekarang. Disusul oleh Thailand, kemudian China, Taiwan, dan lain-lain. Artinya synergy friends, kita harus hati-hati menarik hubungan sebab-akibat antara demo dengan investasi asing. Kondisi yang kondusif buat pebisnis harus dijaga oleh pemerintah. Apa tanggapan kamu soal ini? Tulis ya di komen ya. Thank you so much. Sampai di episode berikutnya. Terima kasih.